Mestika burung Hang kemala jilid 22. Kim Hang agak tersipu. Dia memang benar tiba-tiba Chin Hong terkejut sendiri karena suara hatinya itu begitu saja tercetus keluar. Apa maksudmu? Kim Hang membelalakan Matthew bertanya. Maksudku, eh, bahwa dia tak bohong, eh, dia benar karena engkau memang jelita dan lesung itu, eh, maksudku dia memang benar aneh. Chin Hong benar-benar gagap dan salah tingkah menyadari kata-katanya yang seharusnya disimpan di hati saja menerobos keluar. Kim Hang merasa betapa wajahnya panas. Warna kemerahan naik memenuh leher dan mukanya. Darah ini merasa heran sendiri. Kenapa mendengar pujian kacau balo itu ia tidak merasa marah bahkan menjadi tersipu malu? Padahal biasanya, kalau ada pria memuji kecantikannya, akan dianggapnya kurang ajar lala akan marah-marah. Hem, apakah orang sintingnya sekarang menjadi dua katanya mengejek dan Chin Hong menjadi semakin gugup? Eh, haha, oh, maafkan, eh, maksudku, harap teruskan ceritamu, Hang Moi, sudah ku ceritakan semua keadaan diriku, Hang Ko sekarang, sebaiknya kita membagi tugas. Aku yang berada di dalam, akan siap mengawasi adikmu Kuibi dan kalau perlu membantunya, sedangkan engkau yang berada di luar menyebar kawan-kawan untuk menyelidiki tentang pemuda sinting itu. Kita harus menemukan pusakannya yang asli dan membiarkan Bong Kok Su mempunyai suatu rencana gelap bersama pangeran Ang Kong. Aku ingin melihat mereka berdua mengadakan pertemuan rahasia, itu baik sekali, Hang Moi. Aku mendengar bahwa di antara pangeran Ang Kong dan ayahnya, An Lusan, terdapat ketegangan. Dan engkau sendiri, bagaimana mungkin engkau menentang orang yang pernah menjadi gurumu, yang memelihara dan mendidikmu sejak kecil? Maafkan kalau aku tanyakan hal ini karena aku yakin seorang gadis yang gagah perkasa seperti engkau tentu tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran dan keadilan, gadis itu menghela nafas panjang. Dahulu memang Bong Kok Su memang guruku yang amat sayang kepadaku sehingga aku pun sayang dan taat kepadanya. Juga dahulu Bong Ki merupakan suhangku dan kawan bermain. Akan tetapi semenjak aku meninggalkan mereka semua kesan baik atas diri mereka terhapus. Mereka hendak memaksa aku untuk menjadi selir Bong Ki. Itulah sebabnya aku meninggalkan mereka dan mereka hendak memaksaku kembali, akan tetapi muncul suhu Heo Yong Kuan Bok Chu yang menolongku. Sejak itu, aku tidak mengakui mereka sebagai guru dan suhang. Akan tetapi ketika aku bertemu Bong Ki, sikapnya berubah dan mereka nampaknya tidak berani memaksaku, bahkan membantuku sehingga aku dapat bertemu dengan ayah kandungku. Ah, ayah kandungmu yang melarikan diri dari hitam itu benar, ayahku bernama Kan Budia adalah seorang perwira yang, ah, hal inilah yang meresahkan aku. Ayahku menjadi anak buah Bong Kok Su dan agaknya dia setia pada bekas guruku itu, apakah engkau tidak dapat menyadarkannya, Hang Moi? Bukankah dahulu dia seorang perwira kerajaan Teng? Apakah dia tidak dapat melihat bahwa Bong Kok Su dan Ang Lusan hanya pemberontak yang merampas tahta kerajaan? Sudah kucoba, akan tetapi agaknya tidak ada hasilnya. Sungguh hal ini sangat membingungkan hatiku. Aku harus menaati perintah Suhu, yaitu membantu kerajaan Teng, akan tetapi ayah kandungku sendiri berpihak kepada Ang Lusan, gadis itu menghela napas panjang, nampaknya bingung dan kecewa sekali. Chin Hon dapat memaklumi halnya kalau gadis itu menaati gurunya, membelia kerajaan Teng, hal itu berarti bahwa ia akan bertentangan dengan ayah kandung sendiri. Chin Hon ikut merasa penasaran dan ingin rasanya dia bertemu dengan ayah kandung gadis ini, untuk mencoba ikut menyadarkannya. Hang Moi, bagaimana engkau dapat bertemu dengan ayah kandungmu sedemikian mudahnya gadis itu memandang kawan barunya dengan wajah muram. Justeru Bong Kok Su, dan putranya yang mencarikan ayahku itu dan menemukannya. Dia ternyata seorang perwira yang berada dalam pasukan yang dipimpin Suhembo Mukiham, maafkan aku, Hang Moi bukan maksudku untuk menyinggung hatimu, akan tetapi bagaimana engkau mengetahui dengan pasti bahwa dia itu ayahmu, ayah kandungmu yang sedang kau cari mendengar pertanyaan ini, Hang nampak terkejut. Wah, Hang Ko engkau menyentuh hal yang selalu mengganggu hatiku. Aku sendiri, sejak bertemu ayah dan dia merangkulku, merasa seperti orang asing bagiku. Sering aku termenung dan menduga-duga apakah dia benar ayah kandungku, akan tetapi pikiranku membantah dan mengatakan bahwa tentu dia ayah kandungku karena hanya Bong Kok Su yang mengenalnya. Jadi engkau hanya percaya akan keterangan Bong Kok Su dan pengakuan orang itu. Sama sekali tidak yakin karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti memang, akan tetapi ada. Saksinya, yaitu bekas guruku, Bong Hun atau Bong Kok Su, Hem, Chin Hon merabah-rabah dagunya, berpikir. Engkau dipertemukan dengan ayah kandungmu oleh Bong Kok Su, dan kebetulan ayah kandungmu itu menjadi anak buah Bong Chiang Kun. Hem, sungguh suatu kebetulan yang luar biasa titik. Kembali dia menundukkan kepala, berpikir dan tanpa disadarinya merabah-rabah dagu yang telah menjadi kebiasaannya. Pada saat yang sama, Kim Hong juga menundukkan muka dengan alis berkerut dan gadis ini merabah-rabah dan menarik-narik pelingat kirinya, suatu kebiasaan kalau ia sedang berpikir keras. Tiba-tiba Chin Hon mengangkat muka dan berseru, ahaha tanda seru dan pada saat yang sama gadis itu pun mengangkat muka dan mengeluarkan seruan yang sama. Agaknya mereka berdua mendapatkan gagasan yang sama pada saat yang bersamaan pula. Mereka saling pandang dan Chin Hon berkata, Hang Moi, agaknya keadakan ayahmu itu meragukan sekali, belum tentu ya itu ayah kandungmu yang sebenarnya, mungkin sekali, aku pun berpikir begitu. Coba katakan, Han Ko, apakah alasan keraguanmu sama dengan alasan jugaanku? Menurut ceritamu tadi, ayah kandungmu menjadi tawanan di hitam sampai bertahun-tahun, dan tentu saja telah mengenal baik Bung Kok Su yang dahulunya menjadi kepada suku. Akan tetapi kenapa Bung Kok Su dan Bung Wak Yang Kun tidak tahu bahwa ayah kandungmu menjadi perwira bawahan Bung Wak Kong Su? Mereka baru menemukan ayahmu setelah engkau datang mencarinya. Tentu mereka mengenal ayah kandungmu, sebaliknya ayahmu juga mengenal mereka, tepat sekali, Han Ko. Aku pun berpikir demikian. Dahulu menurut ibu kandungku, ayahku itu seorang gagah yang tidak mau tunduk, bahkan berhasil melarikan diri dari hitam. Kalau benar, yang diperkenalkan kepada ku itu ayah, tentu dia tidak akan sudi menjadi anak buah mereka. Kim Hang teringat akan sikapnya yang manis dan manja terhadap ayah yang telah ditemukannya itu. Kalau orang itu bukan ayahnya yang sebetulnya, berarti ia dipermainkan orang. Hem, kalau benar begitu, akan ku hajar orang yang berani mempermainkan aku itu. Sabarlah, Hang Moi. Sebaiknya kalau engkau pura-pura tidak mencurigainya. Pula, semua ini baru dugaan kita, belum jelas dan kita belum yakin benar. Dengan pura-pura tidak curiga engkau akan dapat melakukan penyelidikan lebih seksama. Aku akan minta kepada Jisok untuk melakukan penyelidikan. Dalam waktu beberapa hari ini tentu kita sudah tahu dengan pasti siapa orang yang sekarang mengaku sebagai ayahmu itu. Kim Hang mengangguk setuju. Sekarang aku harus pulang dulu, Hang Ko. Kalau terlalu malam, tentu mereka akan mencurigai aku. Apalagi kalau orang yang kuanggap sebagai ayahku itu adalah palsu. Tentu dia merupakan matematik mereka yang memata-mataiku. Wah, kalau benar dugaan kita bahwa dia itu palsu, dan dia bersamamu serumah, sungguh berbahagia bagi Hang Moi akanku perhatikan dia aku akan berhati-hati. Untung bahwa selama ini aku masih merasa asing padanya sehingga aku tidak menceritakan isi hatiku. Dia tentu menganggap bahwa aku benar-benar membantu Pangeran Angkong membantu bekas guruku Bong Kok Su. Bagus, tetaplah bersikap wajar sebagai anak yang baik, Hang Moi. Sehingga bukan engkau yang membuka rahasia, bahkan dia sendiri yang akan terbuka kedoknya. Mereka lalu berpisah, masing-masing merasakan sesuatu yang aneh terjadi dalam hatinya. Terutama sekali Chin Han. Jantungnya berdebar penuh keriangan kalau dia teringat bahwa gadis yang sejak pertemuan pertama, ketika mereka bertanding, sudah amat menarik hatinya, akan tetapi yang membuatnya kecewa karena gadis itu menjadi pembantu Bong Kok Su. Kini ternyata bahwa gadis itu sama sekali tidak membantu Bong Kok Su, bahkan menentangnya, menentang An Lusan, dan setia kepada kerajaan Teng Nolodono berkat usaha Gui Taikam, kepala dayang sahabat Ji Syok yang banyak makan suapan dari hartawan itu sehingga Kuibi dapat menyusup sebagai dayang istana. Maka dapatlah Kuibi memenuhi panggilan Pangeran Ankong untuk mengadakan pembicaraan penting di pondok kecil dalam taman istana. Percakapan rahasia itu terjadi di malam hari, antara Kuibi yang menghadap Pangeran Ankong, dan ditemani Bong Kok Su. Hanya singkat saja percakapan mereka. Kuibi, katakan terus terang bersediakah engkau kalau ku suruh mengerjakan suatu tugas penting untuk ku ampun, Pangeran. Harap Paduka katakan dulu, tugas apakah itu dan apapula imbalannya, kata Kuibi dengan cerdok. Pangeran Ankong tersenyum dan saling pandang dengan Bong Kok Su. Sudah ku katakan padamu, aku cinta padamu, Kuibi, dan kalau engkau berhasil melaksanakan tugas yang ku perintahkan padamu, aku akan mengambilmu sebagai istri, akan tetapi, pernah Paduka mengatakan bahwa Paduka akan mengangkat hamba menjadi permaisan. Suri kalau Paduka kelak menjadi kaisar, Pangeran, Bong Kok Su mengerutkan alisnya dan matanya bersinar marah, akan tetapi Pangeran itu memberi isyarat dengan kedipan mati sehingga guru negara ini tidak jadi memperlihatkan kemarahan hatinya. Menjadi istri berarti menjadi permaisuri, Kuibi. Karena sekarang aku belum menjadi kaisar, maka tentu saja engkau belum dapat menjadi permaisuri. Hamba akan melakukan perintah apapun dari Paduka. Kalau Paduka berjanji kelak setelah Paduka menjadi kaisar, hamba diangkat menjadi permaisuri bagus. Aku berjanji, Kuibi. Paman Bowie ini yang menjadi saksi, terima kasih, Pangeran. Akan tetapi sebelum Paduka menjadi kaisar, hamba tetap menjadi dayang istana, hamba tidak berani meninggalkan tempat pekerjaan hamba sekarang. Harap Paduka jelaskan, tugas apakah yang harus hamba lakukan? Tugas bu adalah membunuh seribaginda kaisar, ihaha tanda seru Kuibi pura-pura terkejut dan membelalakkan matanya bagaimana, bagaimana mungkin hamba hanya seorang dayang lemah, tak mungkin hamba dapat melaksanakan kami pun tidak bodoh, Kuibi. Bukan membunuh dengan kasar, engkau tidak harus menyerangnya, melainkan dengan care halus. Engkau menyelundup ke dapur, mencampurkan bubukan merah ke dalam masakan kegemaran seribaginda dan ketika engkau ikut melayani seribaginda dahar, usahakan agar sayur itu dimakan olehnya. Mudah saja, bukan akan tetapi, bagaimana mungkin Pangeran? Pertama, hamba tidak pernah mendapat tugas melayani seribaginda makan. Kedua, hamba tidak akan diperbolehkan memasuki dapur sehingga tidak akan ada kesempatan untuk mencampur racun dalam makanan. Dan ketiga, hamba takut karena hamba tentu akan ditangkap dan dijatuhi hukuman berat Kuibi berkata dengan meratap. Tentu saja tugas itu malah menyenangkan hatinya karena tanpa diperintah pun ia ingin membunuh kaisar baru yang tadinya berpangkat panglima itu. Kalau saja tidak ada si Aciang Kun yang melarangnya, mungkin ia sudah mengambil jalan pintas, dengan nekat mendekati dan mencoba membunuh kaisar. Kalau sekarang ia berpura-pura ketakutan, hal itu dilakukan hanya untuk melihat apakah benar-benar Pangeran ini merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri, dan apa rencana mereka, ia harus yakin bahwa ia sendiri tidak terancam bahaya dalam pelaksanaan tugas itu. Semua kesulitanmu itu dapat diatasi dengan mudah kami akan mengatur agar engkau dapat diperbantukan ke dapur, kemudian ke ruangan makan melayani kaisar, dan tentang kekhawatiranmu ditangkap, jangan khawatir. Kami yang bertanggung jawab, karena kalau kaisar tewas, akulah yang menggantikannya dan engkau dapat kuangkat menjadi permaisuri, air, benarkah itu, Pangeran? Kalau begitu, harap berikan racun itu kepada hamba dan hamba akan melaksanakan sebaik mungkin katanya dengan Giang. Tiba-tiba Bong Kok Su berkata, suaranya garang penuh hancaman. Akan tetapi ingat baik-baik, Dayang. Kalau engkau membocorkan rahasia ini kepada siapapun juga, kami berbalik akan menuduhmu sebagai mata-mata pemberontak yang akan membunuh kaisar dan engkau akan dihukum berat. Kui Bi memandang ketakutan dan sambil menerima bungkusan kecil dari Pangeran Ankong, dengan gemetaran ia berkata lirih, Hamba mengerti, hamba akan melaksanakan perintah, setelah Kui Bi mengundurkan diri, Pangeran Ankong dan Bong Kok Su saling pandang. Wajah mereka berseri. Hamba kira rencana ini akan berhasil baik, Pangeran, kata Bong Kok Su. Selelah kaisar tewas, paduka dapat mengangkat diri menjadi kaisar baru, Akan tetapi bagaimana kalau gadis tadi gagal dan perbuatan itu ketahuan ayah, itu perkara kecil. Kita tuduh ia matematik seperti yang hamba ancamkan tadi. Takkan ada orang yang lebih mempercayai omongan seorang Dayang daripada keterangan paduka dan hamba, bagaimana kalau para pejabat tinggi menolak aku menggantikan ayah ada Giyok Hang Chu di tangan paduka, Pangeran. Mestika burung hang kemala itu yang akan menentukan sebagai lambang kekuasaan seorang kaisar. Mereka pasti tidak akan ada yang berani menentang paduka kalau paduka memperlihatkan pusaka itu, Seng Pangeran mengangguk-angguk dan sambil tertawa keduanya meninggalkan taman itu. Mereka tidak tahu bahwa sejak tadi, sepasang metu yang tajam mengintai tak jauh dari pondok itu dibalik semak bunga. Metu itu adalah metu Xia Subeng, Panglima muda yang tampan dan cerdik itu. Di sudut taman itu, mereka bertemu. Xia Subeng dan Kuibi. Mereka bicara berbisik-bisik. Kuibi menceritakan semua pembicaraan yang dilakukan dengan Pangeran Angkong dan Mbong Koksu. Ah, sungguh kebetulan sekali kalau begitu kata Xia Subeng. Ini merupakan kesempatan baik sekali untuk membunuh Han Lusan dengan aman. Sebaiknya kau laksanakan semua perintahnya membantu di dapur sampai di ruangan makan kaisar. Akan tetapi setelah engkau melihat kaisar makan sayur beracun itu dan roboh, engkau harus cepat pergi dan memasuk taman ini. Kenapa begitu Bimoy? Apakah kau kira Bung Koksu demikian bodoh dan Pangeran Angkong benar-benar hendak mengangkatmu menjadi permaisuri kalau dia menjadi kaisar? Tidak, Bimoy setelah engkau berhasil membantu mereka membunuh kaisar, engkau merupakan bahaya besar bagi mereka karena hanya engkau yang mengetahui rahasia mereka. Kuibi mengangguk. Tentu mereka lalu akan berusaha menyingkirkan aku, bukan? Engkau benar, tuaku. Aku pun tidak sudi menjadi istri Pangeran yang begitu jahat hendak membunuh ayah kandungnya sendiri. Kalau sudah berhasil aku akan cepat datang ke sini, begitulah sebaiknya. Aku bakal menyembunyikanmu di antara pasukan mempersiapkan pakaian seragam untuk kau pakai agar engkau tidak dapat mereka temukan, mereka tidak lama mengadakan pertemuan itu. Mereka harus bersikap hati-hati dan waspada. Lenyapnya seorang taikam yang tempoh hari dibunuh dan dibawa keluar dari taman oleh siabeng menimbulkan kecurigaan para pewira istana, akan tetapi karena taikam itu tidak meninggalkan bekas, mereka menduga bahwa diam-diam taikam itu melarikan diri dan meninggat dari istana, mungkin melarikan barang-barang berharga dari istana 020 di dalam rumah hartawan ji, mereka mengadakan pembicaraan yang serius malam itu. Mula-mula Chin Hong menceritakan tentang pertemuannya dengan Ken Kim Hong yang ternyata bukan menjadi lawan yang berbahaya, bukan pembantu Bong Kok Su Yang Liai, melainkan juga seorang pendekar wanita yang setia kepada kerajaan Teng dan ditugaskan gurunya untuk membantu kerajaan Teng, terutama mencari mestika burung Hong Kemala dan menyerahkan pusaka itu kepada Baginda Kaisar Bengong. Kalau benar demikian, sungguh menyenangkan perjuangan kita, kata hartawan ji dengan sikap ragu. Dan, menguntungkan. Akan tetapi kalau ia hendak melaksanakan perintah gurunya itu, kenapa ia membiarkan saja mestika bung Hong Kemala terjatuh ke tangan Bo Wak Kok Su? Kenapa tidak dirampasnya ketika mereka menemukannya? Aku pun tadinya meragut dan menanyakan langsung kepadanya dan aku mendapatkan keterangan yang sama sekali. Tidak kita sangka, aman. Menurut Kim Hong, pusaka yang ditemukan Bong Siang Kun itu adalah mestika burung Hong Kemala yang palsu, ahaha kata kuilan dan hartawan ji berseru kaget. Ketika menemukan peti berisi pusaka itu, Kim Hong melihat bahwa peti kecil itu bersih tanpa debu dan tidak basah, tanda bahwa kotak itu baru saja ditaruh orang di sana, dan ketika memasuki guha sebagai orang terdepannya melihat tapak kaki. Maka ia mengambil kesimpulan bahwa telah ada orang yang mendahului mereka memasuki guha mengambil pusaka aslinya dan menukarnya dengan pusaka yang palsu, air, kalau begitu semakin sukar untuk mendapatkan benda itu, karena kita tidak tahu lagi siapa yang mengambilnya, kata kuilan kecewa. Ada petunjuk dari Kim Hong. Gadis itu memang luar biasa sekali, cantik jelita, lihai sekali ilmu silatnya, cerdik bukan main, dan baik budinya, gagah perkasa, air, air, kiranya kakak sedang dimabok asmara rupanya kata kuilan sambil tersenyum. Chin Hong menyeringai. Mungkin, mungkin sekali, Lan Moi, Kong Chu, petunjuk apakah yang diberikan gadis itu ketika rombongan hendak mengambil pusaka, di tengah jalan mereka bertemu Lan Moi dan hendak menangkapnya, muncul seorang pemuda yang seperti Sinting. Orang itulah yang dicurigai keas oleh Kim Hong, karena hanya dia yang nampak ketika itu dan dia pun seorang yang aneh dan mencurigakan, Ah, benar juga. Aku sendiri pun terheran-heran melihat betapa pemuda Sinting itu mempermainkan rombongan dengan sikapnya yang gila-gilaan. Yang aneh adalah ketika buntalan pakaiannya digeledah, terdapat sebatang pedang yang baik. Bagaimana mungkin seorang gila membawa-bawa pedang? Akan tetapi ia kelihatan begitu lemah, pendapatmu itu tepat sekali demikian pendapat Kim Hong, Lan Moi. Akan tetapi ia tetap curiga dan ia menduga bahwa tentu pemuda itu berpura-pura saja. Apakah engkau tidak melihat sesuatu yang aneh pada diri pemuda itu? Lan Moi gadis itu menggigit-gigit bibir dan memejamkan mata, mengingat-ingat dan membayangkan kembali peristiwa ketika ia dikeroyok oleh rombongan bawa siangkun itu. Seorang pria yang masih muda, dan sinar matanya tajam mencorong, hem, wajahnya tampan, dan memang dia tidak pantas menjadi seorang gila. Nah, demikianlah, Paman Ji. Sebaiknya kalau Paman menyebar teman-teman kita untuk mencari pemuda yang berpura-pura gila itu. Lan Moi, engkau yang pernah melihatnya, coba gambarkan bagaimana wajah dan bentuk badannya, bentuk tubuhnya sedang dan tegak mirip tubuhmu, hanko dan wajahnya, eh, bulat cerah dan tampan, matanya mencorong dan mulutnya selalu mengarah senyum. Tidak nampak kegilaan pada wajahnya, hanya sikapnya yang membuat orang menganggapnya sinting. Suaranya lantang, jiwan GWM mengangguk-angguk. Tidak begitu jelas gambar itu, akan tetapi kami akan coba mencarinya, aku mempunyai berita yang lebih penting lagi, hanko dan Paman Ji. Tadi ketika menuju ke sini, aku bertemu lembali dengan siya subeng. Chin Han nampak kaget, kau maksudkan Panglima yang diam-diam berpihak kepada Seri Baginda Kaisar Bengong itu benar, dan dia sudah tahu tentang kuibi di istana, dan dia berjanji akan mengamati dan melindungi kuibi jiwan GWM tersenyum. Maafkan, Tong Chu dan Nona, aku dulu memberitahu kepada kalian tentang dia, karena memang persoalan ini harus dirahasiakan benar, jangan sampai bocor. Panglima siya subeng merupakan harapan kita semua karena pada saatnya yang tepat, Delialah yang akan dapat membantu Seri Baginda merebut kembali tahta kerajaan karena kedudukannya yang penting. Dia seorang Panglima yang dipercaya oleh Anglusan, dan mengepalai pasukan besar. Karena itu, pada saatnya yang tepat, dia dapat bergerak dari dalam dan dengan pasukannya dia dapat menguasa istana. Syukurlah kalau Nona sudah mendapat penjelasan dari dia sendiri, sekarang aku minta agar Paman Ji suka membantu Nona Kan Kim Hang gadis itu sejak kecil ditinggalkan ayah kandungnya, dan sekarang ia dipertemukan dengan ayah kandungnya oleh Bung Kok Su. Akan tetapi, ia merasa curiga dan sangsi apakah Kan Bu yang menjadi perwira di bawah perintah Panglima Bung Kok Su, apa yang dapat kami bantu, Kong Cu coba selidiki siapa sebenarnya orang yang mengaku bernama Kan Bu perwira yang kini teingga bersama Nona Kan Kim Hang itu, Ji Wan GWM mengangguk-angguk. Chin Han lalu berpamit kepada adiknya dan hartawan Ji. Lan Moi, engkau tinggal saja di sini membantu Paman Ji dan siap membantu kawan-kawan yang bergerak di Kota Raja. Aku sendiri akan pergi menemui Sri Baginda Kasar di Barat, menceritakan semua persiapan kita di sini agar pasukan beliau dapat dikerahkan untuk menyerbu dan merampas kembali tahta kerajaan. Pada hari itu juga, pergilah Chin Han meninggalkan Kota Raja, menunggang kuda dan melakukan perjalanan cepat ke arah barat. Beberapa hari kemudian, hartawan Ji mendapat keterangan dari pembantu tentang orang yang bernama Kan Bu kini tinggal bersama Nona Kan Kim yang membantu Bung Kok Su. Dia segera mengundang kuilan ke dalam ruangan tutup. Nona, sayang sekali yang Kong Cu telah pergi. Kami telah mendengar berita tentang orang yang mengaku sebagai ayah kandung Nona Kim Hong. Benar kecurigaannya, orang itu sama sekali bukan Kan Bu, bukan ayah kandung gadis itu namanya Chi Yang Kui, seorang perwira yang tadinya merupakan seorang perambok tunggal dan ditarik oleh Bung Kok Su menjadi pembantunya. Ah, kasihan Kim Hong, kata Kui Lan. Memang sayang sekali Han Ko telah pergi. Sebaiknya aku yang menggantikannya untuk memberi tahu kepada Kim Hong, tapi, itu berbahaya sekali, Nona, Kui Lan tersenyum dan menggelengkan kepalanya.